Jalan-jalan di Washington Square Park Ada yang lagi hangout sama temen-temennya, ada yang lagi main-main di tanah, main skateboard dan lain-lain Seru sih, apalagi pas summer pasti akan ramai sekali park seperti ini Nah, Washington Square Park ini terkenal banget karena salah satunya adalah sering sekali dijadikan lokasi untuk pembuatan shooting film Hollywood Coba kita lihat ke sini ya Coba dilihat baik-baik rumah di belakang saya ini Ingat gak sih dijadikan lokasi untuk film apa? Kluenya adalah film action thriller horror yang main Will Smith berhubungan sama zombie I am Legend Yoi, yang ceritanya tuh udah gak ada orang sama sekali kan disini Terus zombie-zombie-nya datang dari arah sebelah sana gitu Will Smithnya disini, rumahnya yang ini yang dipakai gue Masih di dalam gak tuh dia? Mas Will Tapi satu lagi nih yang menarik Coba kita lihat disini yuk Ini kayaknya spot yang harus banget dijadiin background foto Arc yang kece banget ini Bangunnya itu untuk memperingati 100 tahun inaugurasinya George Washington Tadi kita udah lihat tempat gaul park manusia Sekarang temennya manusia Ya, men's best friends Ini Lihat deh Dog run Jadi park khusus buat anjing-anjing lucu ini Lihat deh Ada beberapa peraturan yang penting banget yang harus diikuti Salah satunya adalah satu orang cuma boleh bawa maksimal 3 anjing aja Ya Kalau lebih kasian, repot bawanya mungkin Terus Ini keren nih No people without dogs No dogs without people Jadi kalau ada yang anjingnya doang mau nongkrong disini sendirian gitu Dia lagi males banget sama yang punya Terus bilang Ah, rese ah yang punya udah gue mau nongkrong sendiri Gak boleh Harus sama yang punya Dan juga kalau ada orang Kayak saya gini kan Saya gak ada anjingnya gitu Terus mau masuk gak boleh juga Dan ada beberapa peraturan yang strict sih Kayak misalnya anjingnya tuh gak boleh Yang lagi diobatin Pake dog collar gitu gak boleh Terus kalau sampe Pake anjingnya berantem Maka anjing itu lah Diusir Usir dia dari kampung sini Gitu Kame rame ya Kata anjing-anjing lainnya Terus Kalau diperhatiin nih Anjing disini Keliatannya tipe-tipenya kan Macem-macem sebenarnya kan Jenisnya Tapi ukurannya tuh kurang lebih sama Karena Yang ada di park yang ini Itu cuma buat anjing-anjing Yang ukuran sedang dan besar Sementara buat anjing-anjing yang imut-imut Tempatnya beda lagi Harus dibedain Biar gak minder Iya kan Kalau disini nanti mereka Lihat-lihat dia kecil banget Ih kok gitu sih Tapi tadi bully gitu sama temen-temennya Kan gak enak dong Nanti anjingnya stress ya Nah yang ini Taman bermain buat anak-anak Background gitu Kalau kita lihat ya Ada kayak swingnya gitu Terus Nyenangkan sekali tuh Banyak yang piknik-piknik juga Orang-orang Pada duduk-duduk Bawa stroller Tapi ada peraturan yang penting banget No adults Except in the company of a child Jadi kayak saya gitu Masuk ke dalam Gak bisa Harus punya anak dulu Aku sedih loh Yang suka sama musik jazz Pasti tidak asing lagi Dengan blue note ini Coba kita lihat Ini tempatnya nih guys Terkenal banget sih emang Musik-musik jazz Kayak misalnya Ini tenaur ada loh dia Tapi bentar ya Semoga mata saya gak salah Tapi kayaknya saya ngeliat Marsha Timothy deh Caca Caca lagi disini Cukan bener guys Ada Marsha Timothy Caca Caca Ih di Jakarta gak ketemu Ketemunya di New York Caca 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 Wow Marlena yang The Murderer in 4X Main disini Lo lagi main di IFC nih Mully Surya Eh Mully Film lo lagi main nih Caca Wah tapi juara sih Liat deh Jadi diantara film-film yang lagi puter disini Ternyata salah satunya film Indonesia Ini ada keterangannya disini Nah kalau musim panas di New York Setiap weekend suka ada nih Ini kayak gini farm market gini seru banget sih Jadi kita bisa nemuin banyak banget Dari mulai sayur-sayuran Ada wheat grass tuh Aduh Wheat grass ini sehat banget by the way Kemudian ada nih ya Produk-produk seperti Selai Dan berbagai macam Jelly-jelly Bunga-bunga Buah-buahan Sayur-mayur Daging Keju Sampai yang organik-organik Pokoknya semuanya fresh Bahkan telur aja tuh katanya fresh Jadi kayaknya dia tungguin banget Sampe ayamnya keluar gitu Telurnya tuh langsung dijual disini Stacking freshnya Terus suka ketemu Sayur-sayur yang aneh-aneh Kayak coba liat disini aja Ini kesukaanku Karena kan saya setengah kambing ya Jadi suka rumput-rumputan Liat Ini di belakang ini Rumput gandum ini Jusnya Itu salah satu yang paling sehat Minuman paling sehat di dunia deh Soalnya tuh cairannya sama sama Plasma darah manusia gitu Terus kayak bisa bikin awet muda Ya kan Kelihatan dong Bikin sehat yang pasti Terus anti-kanker Banyak banget manfaatnya Si wheatgrass ini Dan kalau di Jakarta sih Biasanya kita nanam sendiri ya Ada juga yang juga kayak gini sih Nih kita dua Terima kasih 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 I can make your change Thank you 3.50 out of 5 We're almost out Alright I'll bring you some more 1.50 will be your change Gandum Sebenernya gandum Wheat Terus dikotong Terus sama dia digiling gitu Nanti keluar How long will it take To grow That's about 7 days old 7 This is 7 days 7 days old 7 days from dry sea And it takes This much grass To make a single shot Oke Jadi Untuk bikin Satu Nih Sekecil ini Shotnya butuhnya Segini banyak Ya Oke Thank you so much You're perfect Nah kita mau cobain nih Rasanya seperti apa Go ahead Sorry Oke Terima kasih Oke Terima kasih Beberapa orang sih Bakal ngerasa pusing Kalau gak biasa Karena Ini kan Protein dan Nutrisinya banyak banget gitu ya Jadi kita coba langsung Bismillahirrahmanirrahim Awet muda Enak banget Rasanya kayak makan rumput aja sih Kayak makan rumput aja hari-hari gitu Kalau gak biasa Pasti bakal pusing Dan dari pengalaman saya Pertama kali minum Sempet agak Sempet keluar lagi ya Karena emang Rasanya kuat banget Tapi kalau inget manfaatnya Hajar By the way Ini bisa dibikin buat masker juga Sampai kulit kencang Sampai kulit kencang Sampai kulit kencang Sampai kulit kencang